Inilah dokumentasi kegiatan penanaman pohon yang difasilitasi Dinas Kehutanan Pemprov Bangka Blitung pada Senin 14 Januari 2019. Kegiatan yang juga diikuti ratusan pelajar, mahasiswa dan pramuka tersebut menjadi hangat dipermasalahkan. Karena beredar foto gubernur bersama dua pejabat eselon di lingkungan Pemprov Bangka Blitung dan sejumlah pengusaha berfoto dengan foses salam dua jari, yang dianggap sebagai kampanye terselubung. Setelah mangkir pada pemanggilan pertama, Kamis 7 Februari 2019 lalu, akhirnya gubernur Bangka Blitung Erzaldir Rosman memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai klarifikasi selama kurang lebih satu jam. Dengan 25 pertanyaan, usai menjalani pemeriksaan. Di hadapan awak media, Erzaldir Rosman membantah bahwa dirinya sengaja tak hadir dari pemanggilan pertama. Dirinya mengaku sama sekali belum menerima surat pemanggilan dari Bawaslu, sekalipun sudah mengecek ke sekertariat daerah. Namun dirinya tetap berinisiatif datang setelah melihat pemberitaan tentang pemanggilan dirinya di beberapa media masa. Gubernur juga membantah bahwa pose salam dua jari tersebut berawal dari ajakan dirinya ataupun upaya untuk mengkampanyekan salah satu paslon Capres dan Cawapres. Pose tersebut menurutnya merupakan spontanitas karena salam dua jari membentuk huruf L merupakan salam lestari yang selalu digunakan dalam kegiatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salam tersebut bukan salam ke salah satu paslon, tetapi itu adalah salam lestari. Salam lestari ini yang memang spontan diucapkan secara bersama-sama sekaligus memasang tanda seperti ini. Saat itu siapa yang mengarahkan, Pak? Dari panitia. Salam lestari. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Bangka Blitung, Devisi Penyelesaian Sengketa mengatakan pihaknya hanya berusaha mengklarifikasi kasus ini lantaran sikap para aparatur sipil negara menjadi perhatian masyarakat jelang pemilu 2019. Tetapi ketika bicara ada dua paslon calon presiden dan wakil presiden hari ini, ya itu kan nomor satu dan nomor dua. Nomor satu itu pesanan Pak Jokowi, Pak Amin Maruk, dan nomor dua Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Nah, hari ini kan gestur para pejabat sering sekali menjadi dinilai oleh publik. Apalagi sesama partai politik, barangkali kan begitu. Rencananya Bawaslu akan menyimpulkan keputusan atas permasalahan ini dalam waktu dekat, mengingat waktu yang diberikan oleh Bawaslu hanya 14 hari kerja. Dari Pangkal Pinang, Jeski Anda mewartakan. Bawaslu akan menyimpulkan keputusan atas permasalahan ini dalam waktu dekat,